Hai isi kayu kemarin yang kita pasang bendera IPRS ada yang motong kayunya ada yang motong kita selamatkan benderanya kita ambil kembali nah itulah tadi kawan Oh ya sekedar informasi Hai ada yang super panik Hai ada yang super panik Oh ya dengan berkibarnya Hai bondera yang disitu ada gambarnya Hai imam besar Habib Rizik Syihab Hai wah Hai super panik padahal ada bonde hanya bendera ya kan Hai mudah-mudahan tidak ada operasi penurunan bunda apa operasi pencarian yang bendera habib Rizik Syihab hai hai ya Hai inilah situasi negara kita kawan Hai belum bisa menerima kenyataan Hai belum bisa menerima fakta Hai bahwa seorang ulama besar hai 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 yaitu Habib Rizik Syihab Hai tidak pernah kehilangan Hai pendukung Hai dan boleh ya memang harus diakui sangat karismatik Hai bayangkan kawan Hai boliau di dalam tahanan saja Hai ini pendukannya enggak berhenti menjalankan komandonya Hai yaitu turun ke jalan Hai turun ke bencana alam membantu saudara-saudaranya Hai 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 tangpa mengenal latar belakang Hai apapun sukunya Hai apapun rasnya Hai apapun etnisnya apapun golongannya harus dibantu Hai coba kita menggunakan logika kawan Seseorang Yang ada di dalam tahanan Masih mau didikarkan Komandonya Perintahnya Oleh orang yang ada di luar penjara Sampai turun Semeru Ini harus Diakui Hanya orang-orang tertentu Yang didengarkan seperti ini Bagaimana kalau sudah tidak ditahan Oh ramai Ramai kawan Dan ternyata Imam Besar Habib Diksyab Ini sungguh luar biasa Dalam bersabar Dan memberikan komando kepada seluruh pengikutnya Untuk juga ikut sabar Dan semuanya bersabar Karena bersabar ini Karena bersabar inilah yang akan menyelamatkan semuanya Bersabar demi keselamatan Bangsa Dan negara Jika tidak ada yang bisa bersabar Mungkin sampai sekarang Kacau balo ini Anu negara kita Ribut dimana-mana Tiap hari ribut Tapi dengan kesabaran Habib Diksyab Dan tentunya Kesabaran ini juga Diikuti oleh seluruh pengikutnya Yang jutaan Maka Alhamdulillah Tidak ada gesekan di negeri ini Sesama anak bangsa Indonesia Walaupun berbagai upaya Segelintir orang Mau terus memfitnah Menjelek-jelekkan Habib Diksyab Tapi fakta berkata lain Semakin difitnah Semakin dihina Habib Diksyab Semakin harum namanya Dan semakin bertambah pengikutnya Ini fakta Sedangkan yang membencinya Terus semakin berkurang Hanya satu dua Karena bisa jadi Ya selama ini ikut-ikut membenci Apalagi Loh Mersos Mulai sadar Bahwa mereka ini adalah Orang-orang yang terikut-ikut Membenci Habib Diksyab Karena terpengaruh oleh Media-media sosial Berita-berita hoax Yang Mersifah sesaat Pada akhirnya kebenaran akan Terlihat Pasti yang dulunya Ikut-ikut membenci Habib Diksyab Itu sekarang Sudah mulai ada yang sadar Dengan menggunakan Tentunya logikanya Kenapa demikian Ya Yang booming ini kan Habib Diksyab Maksud tahanan Karena kan prokes Melanggar prokes Awal-awalnya Namun setelahnya itu Tidak lama Tidak sedikit Pejabat publik juga Yang melanggar prokes Tapi tidak dihukum Seperti Habib Diksyab Tidak Diadili seperti Habib Diksyab Maka orang akan kaget Loh kenapa Habib Diksyab Saja yang dibuat Seperti ini Sedangkan Tidak sedikit Oknum-oknum pejabat Ya juga melanggar prokes Tapi tidak di Hukum Tidak diadili Nah itu Maka sebagian orang ini Ya kan Menggunakan logikanya Tentunya Pasti tidak perlu berpikir Untuk apa Saya harus menghina Habib Diksyab Karena alasannya Melanggar prokes Akhirnya mereka Mulai sadar Dan ini terus Beransur-ansur Menghilang Paling yang ada Yang busir-busir Itu dimaksudnya Itu-itu aja Karena memang Kebencian yang sudah Tidak bisa Dihindari Karena sudah Tidak memakai logika Karena dia kait-kaitkan Lagi dengan yang lain Yang lain Yang lain Yang jelas Kebenaran Akan selalu ada Dan kebenaran Indinya akan selalu menang Sungguh Engkau Manusia penyabar Wahai Imam besar Habib Diksyab Kesabaranmu Telah Menyelamatkan Negeri ini Coba Habib Diksyab Tidak sabar Mungkin Sudah kacau Balang negeri ini Karena apa Tidak sedikit Pengikut Imam besar Habib Diksyab Ya Siap Mengorbankan Jiwanya Nyawanya Demi Membelah Habib Diksyab Sebagai ulama Terlebih Selaku Ketunan Rasulullah Tidak sedikit Banyak kawan Saya ini Banyak bergaul Karena kebetulan Saya ini adalah Seorang barisan nasionalis Saya bergaul Kanan Kiri Semua bergaul Akhirnya saya Bisa mengambil Sebuah kesimpulan Tidak sedikit Orang yang siap Mengorbankan Nyawanya Untuk Habib Diksyab Tapi kesabaran Habib Diksyab Membuat Bangsa ini Tidak ramai Ini kawan Ini kawan Sekedar informasi Maka Sadra-sadraku Yang sekarang Masih panik Panik Berintilah panik Nanti kalian Kena stroke Ya Jangan Ini saja kawan Semoga Habib Diksyab Selalu dalam Kedangan Sihat Al-Fiat Dan tidak Kurang satu Apapun Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mereka NKRI Harga Mati Selamat menikmati